Intro Permasalahan mengenai radikalisme saat ini memang sudah marak terjadi di mana-mana Termasuk di Indonesia sendiri Pengaruh radikalisme yang merupakan suatu pemahaman baru Yang dibuat-buat oleh pihak-pihak tertentu mengenai sosial, politik, bahkan agama Seakan menjadi semakin rumit karena berbaut dengan tindakan yang cenderung melibatkan kekerasan Beberapa propaganda paham radikal masih terlihat di beberapa tempat Seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tempat ibadah, bahkan hingga dalam ruang lingkup pemerintahan Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mencegah dan menangkal paham-paham radikal Agar tidak semakin meluas dengan bertempat di auditorium PT IK STIK Jakarta Digelar acara takso mengenai bahaya radikalisme Acara ini mengundang narasumber-narasumber penting yang menjadi pembicara Seperti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Komjen Paul Soehardi Alius Dan juga Yeni Wahid yang merupakan putri dari almarhum mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Ketika menyampaikan paparan, kedua narasumber sama-sama menjelaskan tentang Bagaimana bahayanya efek dari penyebaran paham-paham radikalisme terhadap keutuhan NKRI Serta menjelaskan secara rinci tentang bagaimana paham-paham tersebut dapat cepat menyebar di kalangan masyarakat Indonesia Kita ketahui bahwa radikalisme merupakan suatu gerakan ideologi Yang bermaksud untuk melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan cara-cara kekerasan yang ekstrim Tentunya gerakan-gerakan seperti ini berdampak tidak baik kepada kita pribadi, keluarga, maupun adalah negara Republik Indonesia Semoga gerakan-gerakan seperti ini yang telah membanyak kita ketahui selama ini melalui tindak-tindak kekerasan Terhadap kemanusiaan bisa kita antisipasi dengan salah satunya adalah memberi pemahaman kepada masyarakat Bagaimana bahayanya radikalisme Ini sudah terjadi di Indonesia, kaya di Wahid Ini orang dilirik dengan bom, diludakkan kepalanya, dimancong Ini orang di Indonesia, di Sulawesi Ini hidup-hidup di Semple, tidak saya putar Nanti kalau saya putar, tanya Bukutu-Bukutu Bukutu terbatas, itu berbagai kali Dipotong, 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 seperti yang telan Ini sudah sampai di Indonesia Ini paham yang bawa ke sini, bayangkan nanti Makanya debatable sekarang Di Eropa itu cuma menerima anak-anak Tidak menerima perempuan, bayangkan dewasanya Jerman itu keputusannya cuma anak-anak Tahu pengadilnya mau jemput ibunya, ribut lagi Australia sudah mengurangkan tempat anak-anak Tapi anak-anak pun pendidikan kayak tadi Enggak gampang dia, untuk bersosialisasi dengan masyarakat Di sana, kalau anak-anak kecil refugee itu Dipersandar dikasih bom, disuruh bergerak kecetara Dan polisi, dia remot pakai Eropa itu Dari Jakarta, Tim Liputan Tribalta TV Salam Tribalta Dari Jakarta, Tim Liputan Tribalta TV Sampai jumpa di video selanjutnya